Peristiwa penemuan mayat tersebut diketahui oleh warga yang mencium bau busuk di sekitar rumah kontrakan yang terletak di Gangpah Ngelejar 2 RT33 RW08, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang Kota. Warga geger lalu berbondong-bondong datang ke TKP. Pihak kepolisian posek kota Subang yang datang ke TKP berhasil menemukan ada sesosok mayat di dalam kontrakan tersebut. Pihak Inavis Polres Subang langsung mengevakuasi korban dengan cara mencongkel jendela kamar dikarenakan kamar posisi terkunci di dalam. Posisi korban ditemukan dalam keadaan sujud tanpa mengenakan baju dan keadaan mayat sudah membusuk. Kapal Seksubang Kota, Kompol Yayah Rokkaya, mengatakan mayat dalam kontrakan ditemukan membusuk tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia 54 tahun. Identitas korban diketahui bernama Kana yang berprofesi sehari-hari sebagai pedagang nasi uduk dan juga pria sepengantin. Kami mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa ada di rumah kontrakan trisium bau menyengat, bau bangkai. Alamatnya di Jalan Panglejar. Kemudian sempat dugaan sementara tetangga karena ada tumbukan sampah dekat TKP, disangkanya sumber bau itu dari sana. Tapi bau itu tidak kunjung hilang. Hilang. Kemudian dilakukan pengecekan, pengintipan lewat jentera. Lalu ditemukan sepertinya ada sesosok tubuh di dalam-dalam posisi sudah agak sudah mulai lebam ya. Nah kemudian kita mendatang TKP, full bucket, diketahui yang bersangkutan bernama Adit, panggilannya Adit. Tapi nama aslinya adalah Kana, sejak bulan Agustus 2020 tinggal di rumah kontrakan milik Pak Didin. Berjualan sehari-hari adalah, aktivitasnya adalah berjualan nasi uduk ya, nasi uduk, tapi hari-hari dia bisa merias pengantin. Dan hasil full bucket yang bersangkutan terbiasa makan pil paramek. Diketahui terakhir kali minum paramek ya, menurut Pak Didin setiap makan itu langsung 4 pil. Kalau minggu malam itu masih ada, nah Senin sudah tidak kelihatan, disangkat tetangga atau temannya biasa keluar. Nah baru ketahuan sekarang ini. Jum berapa bu? Jum 12.30. Dugaan ini sakit? Dugaan sakit. Berdasarkan keterangan tetangga kontrakan, korban sering mengeluh sakit kepala, bahkan setiap makan sering minum obat sakit kepala sebanyak 4 tablet. Kuat tugaan korban meninggal karena sakit, sementara pihak Inovis langsung membawa jasad korban ke rumah sakit umum daerah Subang untuk diotopsi.